Ya, kita apresiasi sekali bahwa pada hari ini kita meninjau kesiapan rumah sakit moduler 3 khusus COVID yang dibangun oleh Pertamina dengan pengerjaan Wijaya Karya. Dalam waktu yang singkat, di lahan total seluas 4 hektare yang baru dipergunakan 1,5 hektare untuk kebutuhan 200 kamar ICU dan 118 kamar perawatan untuk yang tidak masuk ICU. Dalam waktu dekat, saya pikir dengan kerja yang cepat sudah bisa dimanfaatkan. Dan kami lihat dari desain dan lain-lain, itu day-to-day progress report itu tertata dengan baik. Dan yang lebih menarik bahwa desain dari rumah sakit ini, orang yang masuk rumah sakit itu bisa melihat view-nya, bisa melihat view karena di desainnya itu ada kaca keluar, jadi ada pohon, dapat matahari, sehingga orang walaupun dalam keadaan perawatan COVID bisa mengurangi stres lah kira-kira begitu. Pak, diketalkan kira-kira beroperasi mulai kapan, Pak? Kalau menurut kawan-kawan dari Pertamina sama Ijaya Karya, efektif 2 minggu ke depan secara bertahap akan mulai dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan yang saat ini dan kebutuhan-kebutuhan lain. Pak, ini kan beberapa anggota DPR juga bilang hal yang lain-lain soalnya rumah dinas anggota DPR itu ada ide buat jadi isoman COVID juga. Pak, itu respon dari Pertamina DPR, sebetulnya Pak? Kalau soal itu lebih baik nanti kita cek secara teknis kelayakannya. Kemarin kalau diusulkan kantor gedung DPR, kita sudah cek kelayakan teknisnya apakah memungkinkan atau tidak. Nah ini sama-sama nanti kita cek mengenai kelayakan teknisnya apa bisa atau tidak. Karena ini juga cukup repot kalau rumah dinas itu sebagian besar anggota yang berdomisili, itu kita mau kemanain. Ya kalau cuma sebagian yang kita bikin, sebagian enggak kan itu juga saling mengganggu nanti. Baik, tadi seperti disampaikan oleh Pak Dasko, pembangunan ini akan selesai dua minggu yang akan ke depan secara bertahap. Sementara ini yang kita bangun adalah 300 bed, terdiri dari 200 bed ICU dan 118 bed yang biasa. Nah mudah-mudahan di dua minggu ke depan kita sudah bisa menerima pasien untuk dapat masuk ke ICU ini. Itu saja mungkin yang bisa saya tambahkan. Ini dokter Patiman yang bertanggung jawab. Di RUT. Di RUT yang penuhnya. Dokter Patiman, untuk penelitian ini dari perutama medika sendiri, gimana dokter target ke depannya untuk penanganan COVID selain yang ada di sini? Ya, selain yang ada di sini, kita kan juga sudah yang di asrama haji ya, itu 150 untuk ICU dan 24 untuk non-ICU. Itu totalnya semuanya ada di 145-an untuk rawat COVID. Ditambah lagi, kita juga sudah mengunjungi Bandung kemarin atas permintaan gubernur di Bandung, Pak. Mohon izin, Pak. Itu di Bandung kita sudah lihat ada lahan di bekas pabrik kimia pharma. Itu kita bisa bangun di sana untuk ICU maupun untuk non-ICU. Berkisar 300-400 tempat tidur di sana bisa kita lakukan. Kemudian juga Telkom dalam hal ini juga sebagai salah satu BUMN juga menyiapkan 500 tempat tidur untuk COVID untuk yang kasus yang ringan. Dan kemudian Pindad ya, Pindad kita tahu punya lahan yang cukup luas dan juga di sana ada rumah sakit Pindad. Dan itu akan ditambahkan lagi ICU berkisar 60-100 ICU. Itu kira-kira yang ke depan yang kami lakukan dalam waktu singkat ini. Selain yang di sini akan dengan sangat cepat, dalam kurun waktu menurut Wika adalah 4 minggu ya, kita harusnya sudah bisa menerima pasien. Dan kita sudah dilengkapi dengan ICU dan seluruh peralatannya termasuk peralatan CT scan, kamar operasi, ruangan bayi. Karena kita tahu bahwa banyak juga ibu hamil dan bayinya yang perlu kita rawat dengan baik dan untuk melangsungkan perlahiran ya. Nah ini juga yang kita siapkan. Dan juga nanti di daerah sini ada ruang rekreasi ya. Di mana ruang rekreasi itu adalah bisa berjemur pasien-pasien sehingga bisa memperbaiki situasi emosional dan sebagainya. Sehingga secara kekebalan tubuh akan meningkat dan akan meningkatkan survival rate-nya ya. Begitu kira-kira mudah-mudahan dengan upaya-upaya yang dilakukan bersama-sama ini, kita bisa menurunkan angka kematian yang tidak cepat keluar daripada masalah COVID yang sangat tinggi ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.